yo Wisto hahaha cara awal melatih piyik jiring perdana atau tahapannya cara yang benar teman ini juga saya sudah konsultasikan atau saya sudah sharing bersama beberapa senior yang sudah lama di dunia merpati teman-teman jadi kebanyakan dari saya pemula ya ngelatihnya itu pada asal-asalan teman-teman sebenarnya harusnya yang pertama di video kemarin ya sudah saya buatin tahap fokus betina nah di video kali ini saya akan berbagi tahap kedua temen setelah fokus ke betina kebetulan ini ada merpati saya nih ini namanya sih bumerang ini masih sangat terlalu muda nah ini habis cabut telur giringnya agak sedikit berubah teman-teman yuk eh turun oke baru giring lagi oke nih saya kasih lihat dulu sisa masih oh ini sudah lar 4 teman-teman eh kemarin eh sisa lar 5 waktu fokus ke betina itu baru sisa lar 5 sekarang sudah lar 4 sudah lepas lagi tuh ini baru giring setelah cabut telur teman-teman baru mengenali telur tadi hari pertama nih hari pertama giring nah biasanya saya itu menyandingkan dengan beberapa merpati lain yang giring juga untuk melatihnya jadi di giringan ini bisa jadi giringan kedua ya setelah mengetahui telur kalian fokuskan targetkan kalau saya itu biasanya sampai dia bertelur lagi tuh saya akan targetkan jarak sebanyak 50 meter teman-teman cukup 50 meter atau 25 meter tergantung dari kondisi fisik si merpatinya karena setiap merpati tuh fisiknya beda-beda nah ini kalau ini merpati yang sudah berumur ini di jauh pun udah nggak masalah tapi tetap saya akan mengikutkan ini tujuan saya itu melatih merpati yang masih muda atau piyikan biar kedepannya itu enggak rusak jadi ototnya terbentuk dengan baik dan sempurna Oke ini ada Mini Cooper ini juga sama nih temen-temen jadi satu giringan ini saya samain sengaja nah ini kan merpati yang dewasa yuk nah ini si Mini Cooper Oke adaptasi tadi udah cukup temen-temen tetep diperlukan adaptasi yaitu poswan kemarin itu jelek giringnya nah sekarang udah bagus lagi nih jadi kalau kecapean itu kadang merpati-nya nggak bagus giringnya atau baru cabut telur kemarin itu jadi nggak digiringin temen-temen hanya ini ya apa namanya eh kemarin itu posisi habis istirahat lar penjawat terus kurang maksimal giringnya saya sengaja diterbangin aja buat olahraga dan memang hasilnya kurang maksimal ya wuhu masih seperti ini ya itu sebetulnya kalau si poswan ini liar banget temen-temen ya kalau dipegang kalau nggak giring itu bunyi jadi masih takut dengan orang cuman ketakutannya kalah dengan tingkat giringnya yuk kita langsung saja tahap pertama itu nggak usah jauh-jauh temen-temen sekitar berapa ya 5 meter nih cukup pertama kalian lakukan dengan posisi jongkok petina di bawah yuk Oke kirinya ada darah iya ini kirinya matuk-matuk sih nah ini yang udah dewasa yuk oke nah ini nih yang pikirnya nih bumerang belum tahu telur eh apa baru giring udah lumayan ya karena ayah pertamanya bener oke yang penting itu nempel ini saya pengen Ompong dua bumerang bentar sabar tuh eh yo eh besok nah nambah lagi nambah kenceng oke oke sampai tiga season ini dilakukan Oke me bumerang Hmm. 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 Yang kerasnya. Eh. Hmm. Hmm. Ah Yo eh Yo eh Dabak Hehehe Terima kasih. 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 Terima kasih.